atau dikenal dengan zikir pagi dan zikir petang. Zikir di pagi dan petang hari juga selaras dengan perilaku Rasulullah SAW. Di malam hari juga merupakan salah satu waktu yang afdol untuk mengingat Allah. Ada pun waktunya, ya waktunya ini disini ada waktu yang afdol dan ada waktu yang fadilah. Kalau yang afdol itu lebih daripada yang fadilah. Kapan waktu yang afdol untuk kita berzikir kepada Allah? Yang pertama, berzikir kepada Allah SWT di kondisi saat semua orang pada tidur, tidurnya dengan keluarga, dengan istri dan suaminya, tapi kita bangun di tengah malam, di dua per tiga malam, dan kemudian kita berzikir. Ini dipuji oleh Allah. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِنَا فِي لَتَنْ لَكَ أَسَا أَيَّ بَعَثَكَ رَبُّكَ مَقَوْمًا مَحْمُودًا Di sebahagian malam, bangunlah kalian. Lakukan hal-hal yang sifatnya sunnah. Di dalamnya ada sholat, di dalamnya ada zikir, di dalamnya ada wirid. أَسَا أَيَّ بَعَثَكَ رَبُّكَ مَقَوْمًا مَحْمُودًا InsyaAllah, sisi kemanusiaan, level kemanusiaan kita diangkat oleh Allah SWT. Mendekati sisi malaikat yang suci di sisi Allah SWT. Yang kedua, zikir di waktu pagi dan petang. Dan ini amalan Rasulullah SAW. Ketika beliau bangun dari tidur, kalimat yang pertama beliau ucapkan adalah, Keluar dari pekarangan rumahnya, dia menatap ke langit dan melihat cahaya matahari yang akan terbit. Apa yang dia ucapkan saat itu? Zikir petang, zikir pagi. Bahkan ayat ini dikatakan, sungguh celaka orang yang menguasai ayat ini, menghafal ayat ini, tapi dia tidak mampu memikirkan bagaimana pergantian siang dan malam. Padahal itu adalah tanda kebesaran Allah SWT. Yang ketiga, waktu petang. Rasulullah SAW, ketika pagi dan petang, zikirnya ada yang mirip. Bismillahiladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa lafis sama wa huwassamil alim. Ketiga kondisi waktu ini, mari kita amalkan. Karena disinilah waktu yang sangat diijabahi oleh Allah SWT untuk berzikir kepadanya. Pelaksanaan zikir di waktu-waktu yang diajurkan dalam Al-Quran dan hadis, diakini mempercepat datangnya ridu ilahi kepada hamba-hambanya. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin bisa menjadi tempat pelindungan manusia dari kehidupan modern. Karena Islam mendawarkan konsep ilahiyah dan konsep sosial secara bersamaan. Taat kepada Allah dan Rasulnya harus diimplementasikan dalam kehidupan bermasyarakat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum 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 warahmatullahi wabarakatuh temanya adalah membangun rumah di surga kita punya rumah di dunia sudah senang banget ya apalagi kita bisa punya rumah di surga yang didamkan ya yang RSS juga asal di surga kita sudah senang banget cuman gimana tuh cara kita bisa mendapatkan rumah di surga ini memang bahasanya akan banyak terutama tentang amalan-amalan yang dapat membuat kita nanti masuk surga dan mendapatkan rumah di sana Masya Allah ini kita tanya ibu-ibu nih karena ibu-ibu yang hadir disini adalah ibu-ibu dari Majelis Ta'lim Az-Zahra Graha Bunga Bintaro pimpinan Santi Kusrini Assalamualaikum Ibu Waalaikumsalam Ibu pengen punya rumah di surga? kira-kira kalau udah punya rumah di surga pengennya sama laki yang sama apa ya udah model yang lain? yang sama dong biar kita bahagia bahagia dunia bahagia akhirat bersama-sama dan tentunya kita akan bahas tema kita bersama narasumber kita yaitu Dr. Haji Hasani Ahmad Said MA beliau adalah dosen ilmu Al-Quran dan tafsir UIN Jakarta silahkan Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini Ustaz Hafidh kaya bergembira sekalinya bahasanya tentang surga bener Ustaz saya pengen banget punya rumah tadi yang saya bilang punya rumah di dunia aja udah alhamdulillah bagaimana rumah di surga begitu pertanyaan mau sekarang apa nanti Ustaz Hafidh? ya kalau sekarang sekarang saya harus ini dulu ya nanti Ustaz jangan sekarang-sekarang karena dosanya juga masih banyak masih butuh dekat selalu dengan Ustaz biar banyak belajar Ustaz Tumpasan kan kita adalah membangun rumah di surga tapi sebelum Ustaz bas dulu silahkan baik tentunya buat Mirsa inilah saatnya kita akan sama-sama dengarkan pemaparan dari tema kita hari ini yaitu membangun rumah di surga oleh guru kita dokter Haji Hasani Ahmad Said MA silahkan Ustaz apa yang ingin disampaikan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa'ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du para pemirsa serambi islami TVRI dimanapun anda berada dari Sabang sampai Marokai wabil khusus bunda-bundaku yang salihah yang hadir di studio ini ini ibu-ibu dari mana ini Masya Allah sehat semua ya bunda-bunda ya Alhamdulillah ini muka-mukanya sudah muka surga semua ini Ustaz Hafiz Alhamdulillah bagaimana mukanya sudah surga bagaimana yang lainnya Ustaz Hafiz Ustaz Mahfudul yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala kita hidup di dunia ini tujuannya adalah kebahagiaan menggapai kebahagiaan doa kita Ustaz Hafiz Alhamdulillah hasanah wa fil akhirati hasanah bahagia di dunia bahagia juga di akhirat bahagia di dunia ini merupakan cerminan dari kebahagiaan kita nanti di akhirat oleh karena itu bahasan kita ini menarik hari ini membangun rumah di syurga kita punya rumah bertingkat yang mewah di dunia saja sudah bahagia apalagi ini adalah syurganya di akhirat nanti maka itu Rasul berpesan kepada kita memang ada indikasi-indikasi kenikmatan abadi yang telah ada dalam gambaran Allah subhanahu wa ta'ala di dalam hadis kursinya tentang gambaran syurga apa itu yang digambarkan oleh Allah dalam hadis kursinya kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursinya bahwa aku ini Allah menyediakan bagi hamba-hambaku yang salih apa yang disediakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala syurga yang gambaran Allah itu ma la aynun ru'ads kenikmatannya itu tidak pernah mata melihatnya kendati kendati Al-Quran menggambarkan ada bahwa Allah menyediakan di syurga itu sungai yang alirnya mengalir airnya mengalir ada buah-buahan ada yang lain-lain Allah gambarkan di dalam Al-Quran tetapi gambaran itu hanya gambaran tidak pernah kita melihatnya di dunia lalu yang kedua belum pernah telinga mendengarnya saking tidak bisa digambarkan keindahan dunia keindahan syurganya Allah subhanahu wa ta'ala yang ketiga yang ketiga kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kursinya yakni belum pernah pula terbetik dalam kalbu manusia seperti apa keindahannya itu tidak bisa kita bayangkan keindahannya saking Masya Allah Allah persiapkan syurga itu untuk hamba-hamba Allah yang salih maka itu mari kita simak gambaran Allah terkait dengan surga itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 25 yang akan dibacakan oleh Qawari kita Al-Baqarah 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 Akhirnya Imam Al-Baqarah 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 Maka kita semua pengen mendapatkan syurga dengan kenikmatan yang luar biasa. Maka syaratnya kuncinya dua. Apa tadi? Menjadi orang yang beriman dan beramal soleh. Sudah bunda-bunda ada pada diri kita masing-masing? Kenapa, ahli tafsir sering menjelaskan ini. Kenapa iman itu selalu digandeng dengan amal soleh. Kata para ulama ahli tafsir. Iman itu kurang sempurna. Dia mengaku dirinya beriman. Iman itu harus memiliki. Tiga karakteristik. Apa itu tiga karakteristik? Kita tahan dulu. Apa tiga karakteristik iman? Tentunya bakal dijelaskan setelah yang satu ini. Baiklah buat milsa, jangan kemana-mana. Nanti akan terus kita lanjutkan. Tetap bersama kami di Serambi Islami. Aduh gagasan, visi, dan misi calon wakil presiden bersama 11 panelis. Debat calon wakil presiden pemilu 2024. Jumat 22 Desember 2023. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Disiarkan langsung dari JCC Senayan, Jakarta. Aparatur sipil negara harus netral di tahun politik 2024. Dilarang foto bersama dengan bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Pose-pose jari yang dilarang untuk ASN. Pose yang diperbolehkan untuk ASN. Gaya dengan tangan mengepal. Gaya meletakkan tangan di dada. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, Mirsa, kita lanjutkan kembali kajian kita di Serambi Islami dengan tema membangun rumah di surga. Dan tadi sempat terputus tentang tiga karakteristik dalam Islam. Seperti apa? Apa itu tiga karakteristiknya? Tasdikum bilqolbi. Membenarkan di dalam hati iman kita kepada Allah. Iman kita kepada Nabi. Iman kita kepada kitab-kitab. Iman kita kepada hari akhir. Qodok dan Qodar. Kita imani di dalam hati. Waqawlum bilisan. Iman bukan hanya diikrarkan di dalam hati. Tetapi diucapkan juga dalam lisan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga karakteristiknya. Iman itu harus wa'amalum bil'arkan. Maka itu ayat tadi. Orang yang diberikan syurga itu adalah orang yang memiliki pertama iman. Dan yang kedua adalah amal salih. Orang yang salat, semestinya harus baik kata Al-Quran. Kebaikan itulah amal salih. Tidak mungkin orang yang bacanya Al-Quran, sementara mulutnya kotor mencaci maki. Tidak mungkin kita ahli salat, ahli ibadah, ahli zikir, tetapi dengan tetangganya tidak kenal. Maka tidak match antara iman dan amal salih. Maka orang yang beriman dan beramal salih ini disiapkan syurga oleh Allah SWT. Oleh karena itu, Sayyidina Uthman bin Affan menjelaskan bahwa amal salih itu apa sih? Amal salih itu adalah keikhlasan dalam beramal. Dan sahabat Mu'ad radiyallahu'an, Amal salih itu kata beliau harus mengandung empat hal. Pertama, ilmu. Orang yang beramal salih harus punya ilmu. Yang kedua, niat. Yang ketiga, sabar. Dan yang keempat, ikhlas. Inilah rajutan dari amal salih. Buah dari iman. Iman termanifestasikan dalam amal salih. Amal salih itu terpancar melalui ilmu, niat, sabar, dan ikhlas. Karena Allah SWT. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan tadi adalah pancaran dari amal salih itu ya. Itu berarti adanya ilmu, adanya niat, adanya sabar, dan tentunya tadi yang sudah disampaikan. Semoga tentunya apa yang tadi disampaikan kita dengar dan kita terima. Kita catat. Dan tentunya kita masih punya narasumber berikutnya nih ya. Yang sudah siap, ingin juga memberi pencerahan buat kita semuanya. Dan saya akan undang beliau langsung saja kepada narasumber kedua kita. Yaitu beliau adalah dosen pasca sarjana Universitas PT IQ Jakarta. Yaitu Dr. Nur Baiti MA. Assalamualaikum. 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 Selamat datang, Assalamualaikum. Silahkan duduk. Silahkan. Ya Allah, terima kasih loh, Assalamualaikum. Udah menyempatkan waktu buat di Serambi-Serami ini. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kegiatannya apa aja ini, Assalamualaikum? Kalau boleh tahu selain menjadi dosen ya. Alhamdulillah kegiatan sehari-hari saya membina Majista Alim Ainul Yakin. Kebetulan mensolah di depan rumah. Dan tentu menjadi ibu rumah tangga. Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya tentunya kan tema kita ini adalah membangun rumah di surga. Betul. Nah menurut Ustazza apa yang bisa disampaikan dengan tema kita hari ini. Silahkan. Baik, terima kasih Ustaz Hafiz. Ustaz Pakin. Silahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumussalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu wassalamu ala sayyidil anam sayyidina muhammadin wa ala alhi wa sahbihi wa salam. Amma ba'du. Para ibu da, juga para permisah TVRI dari Sabang sampai Meraukeh di acara Serambi Islami. Membangun rumah di surga menjadi tema yang hari ini kita bahas ya. Kalau bicara tentang surga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kiai ya. Bahwa surga itu adalah tempat yang begitu indah. Dan di surga itu, kita tidak akan pernah merasakan yang namanya rasa takut maupun rasa sedih. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan, La khaufun alaihim walahum yahzanun. Selain tidak ada rasa sedih, tidak ada rasa takut di dalam surga, Para penghuni surga juga tidak akan mendengar kata-kata yang tidak enak, Kata-kata yang tidak bermanfaat. Semua yang didengar di dalam surga adalah kata-kata yang penuh dengan kebaikan. Karena itu tentu kita semua ingin masuk ke dalam surga. Dan ketika kita ingin masuk surga, Tentu ada syarat-syaratnya ibu ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai, Di antaranya adalah orang yang memiliki keimanan kepada Allah dan beramal soleh. Dan ini dua hal yang harus bergandengan. Tidak bisa orang hanya beriman saja tanpa amal soleh, Atau dia melakukan amal soleh tapi tidak didasari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Selain itu, orang yang dijanjikan akan masuk surga adalah orang yang mampu melalui ujian kehidupan. Dia bersabar. Terlihat contohnya dari Siti Asia binti Muzahim, istri Fir'aun. Ketika Allah uji, beliau memiliki suami yang begitu zalim. Bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan beliau beriman kepada dakwah Nabi Musa alaihi salam anak angkatnya. Maka ketika Fir'aun memberikan siksaan. Ini Siti Asia binti Muzahim berdoa kepada Allah untuk dibangunkan rumah di dalam syurga. Bahkan beberapa Muzahim menjelaskan mengenai surat At-Tahrim. Pakai ayat 11 kalau tidak salah. Ketika beliau mendapatkan siksaan, Allah perlihatkan rumah beliau di syurga. Masya Allah. Jadi ketika kita mampu melalui kehidupan, ujian kehidupan. Kita bersabar, menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah. Janji yang akan kita dapat dari Allah adalah masuk syurga. Dan selain itu tentu orang yang bertakwah. Karena di dalam Al-Quran disebutkan, Itu syurga kami akan wariskan kepada siapa? Kami akan berikan kepada siapa? Kepada hamba kami, yang bertakwah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, Ibu yang saya hormati, para pemirsa TVRI, saya membaca satu referensi menjelaskan bahwa Rasulullah s.a.w. pernah bersabda bahwa setiap anak Adam, setiap manusia, sudah disiapkan dua rumah di akhirat. Satu rumah di syurga, satu rumah di neraka. Ketika seseorang, dia melakukan kemaksiatan, akhirnya ditakdirkan, diputuskan dia masuk neraka, maka rumah yang di syurga ini diwariskan kepada orang-orang ahli syurga. Sebagaimana disebutkan, ini bisa menjadi penafsiran di dalam surat Al-Mu'minun ayat 10. Masya Allah. Lalu terakhir, tentu orang yang melaksanakan ibadah karena Allah dengan istiqomah. Itu penting sekali. Nah, jadi, itulah beberapa orang-orang yang dijanjikan untuk masuk ke syurga. Lalu, amalan apa saja sih, Bu? Khususnya kita. Para ibu yang biasa di rumah, kita ingin sekali membangun atau memiliki rumah di syurga. Banyak sekali amalan-amalan yang disampaikan oleh para ulama, melalui riwayat dari Nadis Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, seseorang itu bisa mendapatkan rumah ya, ketika dia membangun masjid karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam satu hadis disebutkan, barang siapa yang membangun masjid syaratnya lillahi. Bukan karena manusia, bukan karena ingin dibilang dermawan, tapi karena Allah subhanahu wa ta'ala. Maka banalahu fil jannati mislahu. Allah akan bangunkan seperti itu di dalam syurga. Dan tentu berbeda masjid di dunia dengan masjid di syurga. Lalu yang kedua, diruayatkan dari Ummu Habibah, istri dari Rasulullah SAW, yang merupakan ibunda kita, salah satu umul mu'minin. Beliau berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, Barang siapa yang sholat 12 rokaat, yang kita paham sholat sunnah rawatib, sholat sunnah qobliyah, sholat sunnah ba'diyah. Maka ini orang akan dibangunkan bayitan fil jannah. Akan dibangunkan rumah di dalam syurga. Ibu Yesus hormati, ini jadi motivasi kepada kita. Selain melakukan sholat wajib, kita juga mendawamkan sholat sunnah rawatib yang 12 rokaat. 2 rokaat sebelum subuh, 4 rokaat sebelum zuhur, 2 rokaat setelah zuhur, 2 rokaat setelah maghrib, dan 2 rokaat setelah isya. Bayangkan, setiap hari kita dawamkan, sama saja setiap hari kita sedang membangun rumah di dalam syurga. Lalu yang ketiga, termasuk sholat duha, Ibu Yesus hormati, Rasulullah SAW pernah bersabda, man sholat duha arba'an, wa qoblal ula arba'an, siapa yang sholat duha 4 rokaat, dan sholat sunnah qoblal zuhur 4 rokaat, akan dibangunkan rumah di dalam syurga. Nah ketika saya membaca hadis ini Pak Kiai dan juga Ustaz, saya berpikir, kenapa harus 4 rokaat? Karena logikanya, sebuah bangunan itu harus punya fondasi. Kalau fondasinya cuma 2, kurang kuat. Tapi ketika 4, di depan 2, di belakang 2, maka bangunan ini akan kokoh. Betul tidak? Jadi Masya Allah, mendawamkan sholat sunnah duha 4 rokaat setiap hari, dan juga sholat sunnah qoblal zuhur 4 rokaat, itu sama saja kita sedang membangun rumah kita di syurga nanti. Alhamdulillah, Alhamdulillah, jadi itu tadi penjelasan dari ibu ya bu, kenapa harus 4? Bu, kenapa harus 4? Fondasi itu. Biar koko, jadi kenapa harus 4? Biar koko. Ini tentang sholat ya bu, fondasi, fondasi, baik, dan Bu Mirza, jangan kemana-mana, nanti akan terus kita lanjutkan, jadi tetaplah bersama kami di Serabi Islami. Terima kasih. itu sih, pandungannya dia, berapa banyak nih di depan kami. Jangan lupa pastikan Halo Dokter, hanya di TVRI, karena sehat itu asing. hari dikasih suara, 14 Februari, ayo lu kita, wih, 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 habisnya apa ini? oh, lemes banget, iyo, lemes banget ini rambut. marahin gak semangat ya, iyo, putus lagi cintaku. bangun tuh lho, putus bentar aja itu gak ngaruh kali. karena ada yang lebih penting tuh di tanggal 14 Februari. haaah, hari Valentine kan? lho, aku udah jomblo gini pak. nih, rungoknya. hari kasih suara, 14 Februari 2024, tolak golput. hmm, pemilik orang penting tuh, Wir, wuuuuh, emang gak ada pengaruhnya apa satu suaraku? hmm, lho, minggu, pecah ini. sioples. ayo gak jadi keren, mana ada orang keren kok golput. hmm, hmm, kamu itu loh, dikasih untuk memilih kok gak digunain tuh? gimana mau milih pasangan? ya, ya, Wir, jomblo bule, golput jangan. haaah, cuaaah, Wir, ngakunya anak gaul, anak keren kok golput. beda pilihan itu gak masalah Wir, golput jangan. cuaaah, ayo yoo yoo, yoo, 14 Februari besok, kita sama-sama ke TPS buat nyoblos. setuju? oke, setuju. takkan cami. yoo nyoblos, milenial, tolak golput. hari ini kasih suara, 14 Februari. Alhamdulillah, terima kasih buat Mirsa TVRI yang masih setia dan sepangkat di Seram Islami, dengan tema kita hari ini membangun rumah di surga dan tadi sudah dikasih tiga amalan ya, yang tentunya semoga bisa kita amalkan, yaitu yang pertama membangun masjid, dan selanjutnya adalah sholat sunnah rawatib ya, dan kemudian adalah sholat duha. Nah, ini tentunya harus tidak salih ikhlas silahkan Allah. Adakah kelanjutannya silahkan Ustaz? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Tentu ada kelanjutannya ya Bu-Ibu semuanya, juga para perbisa TVRI. Ada amalan yang lain yang bisa menjadikan kita memiliki rumah di dalam surga. Ada satu hadis dijelaskan bahwa Allah SWT bertanya kepada para malaikat, Wahai para malaikat, kamu sudah mencabut nyawa waladi abdi, anak dari hambaku? Iya. Apakah kamu sudah mencabut nyawa samratafu adi? Belahan jiwanya? Iya, ya Allah. Nah, jadi ini malaikat ditugaskan untuk mencabut nyawa anak seseorang, anak seorang muslim. Lalu Allah bertanya kepada malaikat ini, Mazaqala, apa yang dikatakan hambaku ini? Kata malaikat, Hamidaga wasterja. Hambamu ya Allah, ketika mendapati anaknya meninggal, mengucapkan tahmid dan beristirja kepada kamu, Masya Allah. Maka Allah langsung menyuruh kepada malaikat, bangunkan untuk hambaku ini rumah di surga, dan sebutlah rumah ini Baitul Hamdi, rumah pujian. Masya Allah. Jadi, Bu, ketika kita, seperti tadi, ketika bersabar atas ujian Allah, termasuk ketika diuji, misalnya dengan kematian anak kita, kita bukan hanya istirja, tetapi juga bertahmid kepada Allah SWT, dijanjikan oleh Allah Baitul Hamdi di dalam surga. Masya Allah. Lalu, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Saya menjamin rumah yang berada di pinggiran surga. Bagi siapa? Yang pertama, Di pinggiran surga, Bia di pinggir, Bu. Baru di pinggir. Baru di pinggir, emberan. Kata Rasulullah, Orang yang meninggalkan perdebatan, meskipun dia dalam kondisi benar. Nah, jadi, Bu, kalau ada perselisihan, perdebatan, meskipun kita di dalam posisi yang benar, sebaiknya sudah kita cukupkan, kita tinggalkan. Itu, Insya Allah, kita dapat rumah di pinggiran surga. Ya. Di pinggiran, Bu. Nah, karena kita tidak mau memperpanjang permasalahan. Ibaratnya sudah kita maafkan. Lalu, kata Rasulullah melanjutkan sabdanya, Di tengah-tengah surga. Nah, di tengah-tengah surga ini siapa? Mantarokal Kaziba. Orang yang meninggalkan busta, meskipun dia hanya bercanda. Nah, terkadang kita lupa, Bu, ya. Kita bercanda, dulu lagi ngetrend awal-awalnya, orang ngeprank-ngeprank. Padahal itu kurang bagus, ternyata. Jadi, kita meninggalkan busta, meskipun itu hanya bercanda, Rasulullah menjadi penjamin, kita memiliki rumah di tengah surga. Dan yang terakhir, Rasulullah menjamin rumah, di bagian tinggi surga, bagi siapa? Orang yang memperbagus akhlaknya. Masya Allah. Jadi, yang saya hormati, selain kita memiliki keimanan, beramal soleh, kita jangan lupa untuk memiliki akhlakul karima. Karena sebagai manusia, kita bermuamalah sehari-hari, bukan hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minanas. Jadi, seperti itu, Ustaz. di antara amalan yang bisa kita lakukan. Ada tujuh poin ya. Boleh tambah satu lagi? Ganteng ini sekali. Boleh, siap. Silahkan, masih ada. Bahkan ini janjinya bukan hanya rumah. Dikatakan, dijanjikan istana. Istana. Bagi siapa? Disebutkan di dalam salah satu hadis. Man qaro'ah, a'udzubillahimina shawtani rojim, qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalidu wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufwan ahad. Hatta ikhyahtamihah. Jadi, siapa yang membaca surat al-ikhlas sampai selesai ashram maradz. Sepuluh kali. Maka kata Rasulullah, Allah akan bangunkan qasran istana di dalam surga. Kira-kira kita mau gak bu punya istana? Mau. Karena di dalam agama islam ya dijelaskan ya Ustadz ya. Tempat tinggal kita itu nanti macam-macam. Ada bentuknya kemah, ada bentuknya rumah, dan ada yang bentuknya istana. Nah ibu kita pilih. Mau yang kemah, mau rumah, atau istana, atau ketiga-tiganya. Insya Allah kita akan bisa melakukannya, meraihnya atas izin Allah. Jadi gak pake KPR loh bu itu. Jadi pake amalan. Insya Allah. Ya baik. Ustadz, nah lalu tadi udah disampaikan ya amalan-amalan untuk bisa mendapatkan rumah di surga. Lalu bagaimana nih Ustadz, supaya kita tuh punya doa dan punya keistiqomahan yang kuat. Agar kita, amalan-amalan yang kita lakukan tuh, bisa menghantarkan kita dan membawa kita memiliki rumah di surga. Insya Allah. Para pemirsa salami islami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ibu Sada, Doktoroh, dan para pemirsa yang hadir di studio, bunda-bundaku yang salihah, yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada berapa amalan tadi, bunda-bunda masih ingat? 8 ya. 8, Masya Allah. Jadi mukanya sudah bercerah begini ya. Lampunya terang. Terang dengan lampu ya. Ya ada doa pendek ini. Bunda-bundaku, biasanya kan bunda-bunda doanya pendek, pengennya masuk surga. Amalannya sedikit, tapi pengen masuk surga. Betul gak? Kita semua pengennya begitu. Julu juga ada sahabat Rasulullah s.a.w. bisa gak amalan pendek, tapi bisa masuk mengantarkan ke surga. Baca subhanallah, walhamdulillah, walailaha illallah, walau akbar, itu juga sudah mengantarkan kita ke surga. Ada doa pendek bunda-bunda, boleh diikuti. Allahumma, Allahumma, ini, as'alukal, as'alukal, jannah, jannah, ya Allah, aku mohon kepadamu surga. Ini dibaca, ba'da sholat. Allahumma, ini, as'alukal, jannah. Hafal ya bunda ya? Hafal. Di studio. Sudah pulang, masih hafal? Insya Allah. Insya Allah lupa tuh gak? Allahumma, ini, as'alukal, jannah. Terus di setiap ba'da sholat kita baca ini. Allahumma, ini, as'alukal, jannah. Pendek kan ya? Ketika kita bermohon, syurga, ada satu riwayat ya. Ini, dinukilkan dari Anas bin Malik, radiyallahu'an, Rasulullah bersabda, man sa'alallaha'l-jannah thalatha marats, kalatil jannah, Allahumma, adkhilhul jannah. Kata baginda Nabi, siapa yang meminta syurga, tiga kali, untuk dimasukkan ke syurganya, Allah subhanahu wa ta'ala, tiga kali. Thalatha marats, apa yang dibilang oleh surga, kalatil jannah, al-jannah berkata, Allahumma, adkhilhul jannah. Masukkan dia, yang bermohon untuk dimasukkan ke syurga itu, masukkan ke syurganya, Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak bahagia kita menjadi umat baginda Rasulullah, sallallahu'ala'ala, bermohon, tapi tetap kuncinya, tadi di awal apa? Amanu, wa'amilu salihat. Kalau tidak, keywordnya ini tidak dilakukan, maka delapan amalan tadi menjadi runtuh. Waman istajaru minan nar, thalatha marats, qalatin nar, Allahumma ajirhu minan nar. Siapa yang bermohon perlindungan dari neraka, tiga kali, Allahumma ajirna minan nar. Apa kata neraka? qalatin nar, Allahumma ajirhu minan nar. Maka jauhkan orang yang bermohon itu, lindungi dari siksa api neraka. Neraka. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik buat Mirsa TVRI, jangan kemana-mana, karena nanti akan terus kita lanjutkan kembali. Dan tentunya banyak sekali yang sudah disampaikan, tentunya buat kita, insya Allah mudah-mudahan, kita bisa amalkan dari apa yang sudah disampaikan, dan kita bisa mendapatkan surganya Allah SWT. Sesaat lagi kita akan kembali, tetaplah bersama kami, di Serambi Islami. Pesta Demokrasi akan menentukan siapa pemimpin pilihan rakyat. Bagaimana dan siapa pilihan Anda? Saksikan pilihan rakyat setiap hari, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI. Sebuah doku drama yang mengangkat kisah seorang gadis desa asal Tanah Toraja, Stevia Azaliya Saranga, yang memiliki rasa cinta tanah air, dan kekuatan tekat sehingga terpilih mewakili daerahnya, menjadi paskibraka di Istana Merdeka. Masih banyak yang siap menggantikan kamu di sini. Bang! Siap, paham. Hati-hati ya. Sang Pengibar, Sabtu 23 Desember 2023, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Spirit, tayangan olahraga 30 menit, menyajikan beragam bidang olahraga yang dikemas secara menarik. Juga menampilkan pelaku olahraga di bidangnya. Saksikan Spirit di Kanal Nasional dan Kanal TVRI SPORT. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih buat pemirsa TVRI, dan kita terus melanjutkan kajian menarik kita, yaitu membangun rumah di surga. Dan tentunya saat ini kita di segmen kali ini, kita ingin memberikan kesempatan kepada pemirsa yang sudah mengirimkan video, mengirimkan pertanyaan dalam bentuk video, dan tentunya kita akan siarkan, dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Baik, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda. Mohon izin bertanya, adakah doa yang bisa kita baca untuk kita membangun rumah di surga, dan kapan waktu untuk membacanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iis dari Sentul. Ijin bertanya, Pak Ustadz, bagaimana cara kita mempersiapkan diri untuk membangun rumah di surga selama kita masih hidup di dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik, terima kasih buat Mirsa yang sudah mengirimkan pertanyaan dalam bentuk video kepada Islam Disrami, dan inilah saatnya kita akan jawab oleh narasumber kita. Doa dan kapan waktunya untuk bisa mendapatkan rumah di surga. Para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, ada doa tadi sempat disinggung oleh istatahat kita, oleh guru kita. Doanya, agar dibangunkan rumah di surga, itu terdapat di surah At-Tahrim, ayat 11. Lengkapnya kita akan simak yang akan dibacakan oleh Qari kita. Baik. 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 kebaytan fil jannati wanajjini wanajjini min fir'aun wa amalihi wanajjini minal qawmin dan Allah membuat istri fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman ketika ia berkata ya Tuhanku bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari fir'aun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim para pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala para pemirsa seramli islami baik yang ada di studio maupun yang ada di rumah masing-masing Hai tadi doa pendek tadi adalah doa agar dibangunkan rumah di surga Robby Robby benili indah kebaytan fil jannah Robby ya Rab ya Tuhanku bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga nanti dilihat disuruh at-tahrim ayat sebelas ayat sebelas ini doa dari istri fir'aun Hai fir'aun kita kenal sosok yang kejam sosok yang bengis bahkan dirinya mengaku Tuhan tapi istrinya salihah Hai berimannya bukan kepada fir'aun tetapi berimannya kepada Allah tahu fir'aun demikian maka istri fir'aun itu disiksa di trik matahari sehingga panas yang luar biasa lalu apa yang terjadi malaikat Allah yang diutus oleh Allah mengepakkan sayapnya menutupi sinar matahari yang panas terik itu lalu karena ditutupi oleh malaikat itu kemudian istri fir'aun itu melihat surga Masya Allah jadi ada kalanya bukan hanya istri fir'aun kita kenal juga ada banyak tokoh-tokoh yang disiksa oleh Allah subhanahuwata'ala ada Bilal bin Rabbah Hai ini sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah subhanahuwata'ala dijamin masuk surganya ada di zaman fir'aun juga kita kenal ada tukang sisirnya fir'aun yang ketika baginda Rasulullah melakukan perjalanan mi'rajnya mencium bau yang sangat harum ketika ditanya ketika Rasul bertanya kepada kepada Jibril ya Jibril ini bau apa yang begitu wangi semerbak ini inilah bau itu tukang sisirnya fir'aun yang mempertahankan iman dan akidahnya Masya Allah begitu pun dengan istri dari fir'aun ini yang menyembah kepada Allah yang beriman kepada Allah lalu doa rabbibnili indaka baitan fil jannah walau alam surat baik alhamdulillahirrabbilalamin dan untuk pertanyaan yang kedua nih untuk ustazah ya dari Bu Iis bagaimana cara mempersiapkan diri untuk bisa mendapatkan rumah di surga dan tentunya dalam keadaan kita masih hidup di dunia ini baik Bismillahirrabbilalamin terima kasih Ustaz Hafiz Bismillahirrahmanirrahim bagaimana caranya agar kita bisa mempersiapkan diri kita untuk memiliki rumah di dalam surga tentu kita mulai dari diri kita ibda bin afsik ya tadi Pak Kiai Ustaz sudah menjelaskan ya diantara orang yang di jamin masuk surga adalah orang yang memiliki keimanan dan beramal soleh berarti kita mulai dari diri kita untuk memantapkan keimanan kita senantiasa berdoa kepada Allah rabbana ala tuzikulubana ma'ada izhadaitana wahab lana mila dunka rahma inna ka'antal wahab yang kedua istiqomah dalam melaksanakan amal soleh setelah itu kita mengajak keluarga kita nah kita khususnya sebagai mohon izin pakai pada ibu bunda-bunda sebagai ibu rumah tangga kita berusaha menjadikan rumah kita di dunia ini sebagai baiti janati rumahku adalah syurgaku tentu dengan kerjasama dengan suami kita dengan anggota di rumah kita ketika datang waktu sholat kita melaksanakan sholat meninggalkan sejenak urusan dunia kenapa? karena ketika kita memiliki support system yang baik di dalam rumah menjadikan rumah kita menjadi baiti janati rumah yang memiliki keluarga anggota keluarga yang senantiasa taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala termasuk ketika kita bermuamalah ke orang lain misalnya orang lain melakukan keburukan kepada kita tapi kita berusaha membalasnya dengan kebaikan sebagaimana disebutkan di dalam surat wa yadra'una bilhassanati as-sayyata maka insya Allah kita berserta keluarga kita nanti atas izin Allah masuk ke syurga punya rumah di syurga setiap hari malaikat akan datang mengetuk pintu kita dan ketika dibuka malaikat akan berkata selamat atas kesabaran kalian ini tempat sebaik-baiknya tempat masya Allah jadi ibu yang saya hormati kita mulai dari diri kita mantapkan keimanan kita istiqomah dalam beramal soleh ajak keluarga kita jangan masuk syurga sendirian karena gak enak kalau punya rumah sendirian termasuk punya rumah di syurga juga gak enak kalau sendirian bu ya meskipun ada bidadari tetangga tetapi kita ingin ketika kita memiliki keluarga di dunia nanti kita di syurga memiliki rumah rumah kita juga bersama keluarga kita tentu keluarga yang soleh dan soleha Wallahu'alam bisolah Amin Ya Allah Ya Rabbul Alamin Nah kepada Ustaz Hasan ini tadi sudah disampaikan agar kita bisa memiliki rumah di syurga tapi tentunya keinginan kita adalah bersama dengan keluarga seperti itu nah bagaimana tuh agar kita bisa memiliki rumah di syurga tapi seluruh keluarga kita bisa sama-sama merasakannya dengan cara seperti apa Ustaz Insya Allah di dalam Al-Quran itu banyak sekali gambaran-gambaran tentang syurga bagaimana karakteristik syurga isinya seperti apa Allah gambarkan semua di dalam Al-Quran Al-Kerim selain kita beriman selain kita beramal salih Allah juga titipkan taqwa intithalul awamir wajitinabun nawahi menjalankan perintah Allah menjauhi larangannya itu juga berbuah syurga dari Allah subhanahu wa ta'ala selengkapnya mari kita simak di surah Az-Zumar ayat 20 Allah subhanahu셔서 ayozzu bi ajudu Allah minashshaytanir rajim ayozzu bi Allah minashshaytanir rajim ayozzu bi Allah minashshaytanir rajim غرف مدنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد صدق الله العظيم tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya mereka mendapat kamar-kamar di surga diatasnya terdapat pula kamar-kamar yang dibangun bertingkat-tingkat yang mengalir di bawahnya sungai-sungai itulah janji Allah Allah tidak akan memungkiri janjinya maha benar Allah dengan segala firmannya para pemirsa yang dimuliakan Allah SWT orang-orang yang bertakwa para pemirsa jamaah sekalian yang dimuliakan Allah SWT disiapkan tempat yang indah tempat yang tinggi syurga dari Allah SWT dan ayat ini ditutup Allah tidak mungkin tidak menepati janji pasti benar ketika kita beriman bertakwa beramal salih maka kebahagiaannya bukan hanya di dunia tetapi sampai ke akhirat masya Allah amin baik buat pemirsa jangan kemana-mana karena penjelasan masih tetap ada oleh karena itu tetaplah bersama kami di Serambi Islam anda pecinta olahraga? perbaharui informasi anda dengan menyaksikan monitor olahraga tayang 30 menit di TVRI nasional dan kanal digital TVRI Sport tak ada kata yang dapat mengungkapkan cinta seorang ibu menemani momen spesial hari ibu kami hadirkan talk show inspiratif bersama narasumber Ratna Susyanawati Umi Yanti Priyati Liza Mariali Japri menampilkan Dewi Yul Ratih Sanggarwati Selfie Nafila Aris Paras Choir Iringan Musik Irfan Big Band Host Shahnas Huck Cika Jessica saksikan program spesial ada surga di bawah telapak kakimu Sabtu 23 Desember 2023 pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Alhamdulillahirrahmanirrahim dan sekarang saatnya buat jamaah yang ada bersama kami di studio ini kita berikan kesempatan untuk bertanya yaitu dari Majis Taklim Azhahra Graha Bunga Bintaro pimpinan Ibu Santi Kusrin ini ya baik yang mau bertanya siapa? Ibu silahkan saya Ustaz terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh mohon izin bertanya Ustaz sama Ustazah saya Naning dari Majis Taklim Graha Bunga Bintaro Jaya pertanyaan saya bagaimana gambaran bangunan bangunan rumah kita dan banguninya di surga nanti menurut Al-Quran terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh bagaimana tuh ada arsiteknya arsiteknya Allah pasti ya gambaran surga di Quran, di hadis itu banyak sekali diberikan gambaran ya ilustrasi gambaran rumah tadi ya ilustrasi bangunan di surga ngapain aja atau ada apa saja tadi kita sudah bahas ayatnya diantara sekian banyak ayat itu tadi di surah Al-Baqarah ayat 25 anna lahum jannatin tajirib min tahtiyal anhar ada sungai-sungai yang sungai itu dialiri air airnya mengalir seperti gambaran di kalau di Indonesia itu sesungguhnya sudah surga dimana itu bangunan ya bahwanya aliran yang indah lah sungai-sungai yang indah saya ditanya begitu agak bingung saya lagi mikir dulu kemana ya sungai yang mana gitu ya di puncak di sukabumi seperti itu gambarannya karena Al-Quran itu berbicara untuk manusia maka gambaran keindahannya juga seperti itu di ayat ini juga dijelaskan ada dua karakteristik yang dijelaskan selain sekian banyak tadi pasangan-pasangan Ustaz Hafidh pasangannya selalu suci Allah Masya Allah tidak jadi janda bunda-bunda yang sekarang usianya sudah berapa ini tidak ada yang masuk surga model begini Ustaz Hafidh kok bisa gitu kembali muda lagi oh dibikin Masya Allah begitu indah Allah gambarkan surga yang sesungguhnya keindahan-keindahan itu gambaran-gambaran surga itu diperuntukkan buat kita semua hamba-hamba Allah yang salih hamba-hamba Allah yang beriman hamba-hamba Allah yang bertakwa jadi cukup iman, takwa, amal salih itu menjadi jalan kita menuju surga kendati Allah bagi itu pintu-pintunya ada yang sedang puasa Allah siapkan babur rayyan ini puasa semua ya bunda-bunda disini ahli-ahli puasa semua maka Allah siapkan babur rayyan ada surga namanya surga ar-rayyan diperuntukkan untuk orang-orang yang berpuasa ada yang berjihad ada pintu yang khusus untuk surga orang-orang yang berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dan surga-surga yang lain gambaran Allah begitu jelas gambaran Allah kendati Allah berfirman di hadis kudsi yang kita sudah bahas di awal tadi ma'la a'inun ra'at wa'la udhunun sami'at memang tidak bisa digambarkan tidak bisa diterka tetapi Al-Quran kita mengimani Al-Quran kita mengimani hadis percaya kepada hadis Rasulullah salallahu alaihi wa sallam kurang lebih seperti itulah keindahan-keindahan yang Allah gambarkan terkait dengan surga ya Allah ibu ibu pengen masuk surga kan ya biatan banget ibu-ibu sini mau soleha semuanya orang yang utang puasa ibu yang mau bayarin saking solehah itu masing-masing kalau utang puasa baik kita tentunya akan terus melanjutkan kepada jamah berikutnya yang mau bertanya siapa ibu yang mau bertanya silahkan terima kasih atas waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh izin bertanya ustazah dan ustazah bismillahirrahmanirrahim salah satu amalan yang dapat dibangunkan kita rumah di surga yaitu adalah meninggalkan perdebatan bagaimana kita berikan pencerahan kepada lawan bicara kita karena tersebut dalam hadis bahwa kita dilarang memperdebatkan sesuatu nah ini bagaimana ustazah mohon pencerahannya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya tuh ustazah emang bener ustazah kalau udah berdebat emang kadang kita tuh berasaan maunya gas terus ngegas terus seperti apa tuh ustazah silahkan baik bismillahirrahmanirrahim permisa TVRI serta ibu yang bertanya bagaimana caranya untuk memahamkan kepada seseorang yang selalu ingin melanjutkan perdebatan dengan kita pertama kita menahan dulu nafsu kita ya ketika kita ingin menyampaikan kebenaran harus berdasarkan bahwa kebenaran ini adalah kebenaran karena Allah bukan karena ingin kita merasa paling benar terkadang perdebatan itu terjadi karena ada sisi egoisme seseorang merasa paling benar makanya di dalam Al-Quran disebutkan kalau perdebatan terus berlanjut berlanjut bahkan dikatakan kalau datang kepada orang yang jahil sampai dikatakan demikian jadi tinggalkan lalu ada istilah yang dijelaskan di dalam mafuzat ya keselamatan seseorang itu ketika dia menjaga lisannya maka ketika kita ingin menyampaikan kebenaran kita mempertimbangkan apakah yang nanti kita sampaikan ini tambah memperuncing permasalahan atau tidak seandainya kita memikirkan oh ternyata kan istilah fakir koblaan ta'zima berpikir dulu sebelum kita bertindak maka ketika kita merasa oh kalau makin diperpanjang akan semakin gak jelas ini ya sudah kita tinggalkan bahkan ada istilah pribahasa di dalam bahasa Indonesia ya kalau tidak salah kalau kalau perkataan itu ibaratnya perak maka diam itu adalah emas jadi meskipun kita posisinya adalah posisi benar nah kita debat itu kan bukan berarti kita diem kita sudah menyampaikan tetapi dibalikin lagi kita sampaikan lagi dengan bil hikmah dengan kata-kata hikmah atau mo'izu hasanah masih di debat ya sudah kita minta doa kepada Allah ya Allah bukakanlah hati saudaraku ini bahwa apa yang dia pahami itu adalah sebuah kekeliruan kalau kita merasa diri kita benar karena kalau kita akan terus-terus nanti yang terjadi adalah terputusnya tali silaturrahmi dan tentu ini tidak kita inginkan seperti itu ibu masya Allah alhamdul jadi apabila bicara itu adalah perak berarti diam itu adalah emas ya begitu Indonesia juga begitu bu diam diam aja diam taunya minta beliin emas dia pikir dia mau apain lagi pengen beliin emas ya baik dan kita masih ada kesempatan buat yang hadir disini mau bertanya siapa lagi ibu ya silahkan bismillahirrahmanirrahim perkenalkan nama saya Santi Kusrini izin bertanya Ustaz dan Ustazah bagaimana pandangan Islam tentang kenikmatan dan kebahagiaan yang ada di surga jika dikaitkan dengan kondisi keluarga yang LDRan nah itu bagaimana kita mewujudkannya gitu Ustaz mohon pencerahannya baik ya gimana Ustaz long distance apa sih LDR tuh ya jarak jauh lah ya long distance relationship long distance relationship nah seperti apa tuh Ustaz silahkan baik para pemirsa serambi islami yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala syurga itu memang digambarkan dengan keindahan yang luar biasa syurga itu tidak selalu adanya di akhirat tetapi bagaimana kita mendapatkan jannah qabla jannah ayatnya mendapatkan syurga sebelum kita betul-betul masuk syurga senyumnya bunda-bunda ini sudah syurga coba tengok kanan-kiri bersenyum ya roh indah syurga maka gapailah syurga sebelum masuk syurga kita yang sesungguhnya apa itu ya tentu kedamaian lalu menjaga hubungan silat rahmi menjaga LDR ini LDR suami istri ya bunda antara atau anak yang mungkin di pesantren yang jauh kalau suami istri berarti menjaga amanah ini bagian dari jihad ini juga sesungguhnya sudah al-jannah jadi jannah itu sesungguhnya kalau kita ke rawdoh itu ya rawdoh min riadil jannah ada rawdoh rawdoh itu taman ya rawdoh min riadil jannah bagian dari taman syurga itulah rawdoh maka sesungguhnya jamaah sekali yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala taman itu kan keindahan maka keindahan hati dengan tutur kata dengan sikap dengan perilaku itu sesungguhnya termasuk membahagiakan semua orang itu sesungguhnya al-jannah qoblal jannah masyaallah jadi quotes banget tuh untuk hari ini jannah qoblal jannah baik kita kejar jannah qoblal jannah wah karena itu buat misal jangan kemana-mana nanti akan kita tuliskan tetaplah bersama kami di serami islami adu gagasan visi dan misi calon wakil presiden bersama 11 panelis debat calon wakil presiden pemilu 2024 jumat 22 desember 2023 pukul 19 waktu indonesia barat disiarkan langsung dari jcc senayan jakarta kisah selamat selamat Kita membutuhkan narasumber untuk memberikan kesimpulan-kesimpulan untuk kita Baik, tentunya akan kita berikan kesempatan kepada Dr. Nurbaiti Ataupun Ustazah, silahkan untuk berikan kesimpulan untuk kesempatan hari ini Silah Baik, terima kasih Ustaz Hafiz Bismillahirrahmanirrahim Para permisa TVRI serta Ibu-Ibu Solehah Di sini Dari apa yang kita bahas pada hari ini Kita memahami Bahwa syurga adalah salah satu yang kita inginkan ketika kita berada di dunia Kenapa? Karena di dunia kita merasakan bagaimana hirup pikupnya dunia Ada rasa sedih, ada rasa takut Tetapi di syurga nanti dijanjikan oleh Allah Di dalam Al-Quran Kita tidak akan lagi merasakan kesedihan Tidak akan lagi merasakan takut ketika kita berada di syurga Di dunia kita sering mendengarkan kata-kata yang tidak mengenakan Bahkan membuat hati kita terluka Tapi insya Allah ketika nanti di syurga Kita tidak akan mendengar hal itu semua Yang kita dengar adalah kata-kata yang baik Maka tentu ketika syurga ini menjadi harapan bagi kita Tentu ada kriteria Biar seseorang itu menjadi ahlu syurga Di antaranya pertama adalah orang yang beriman dan beramal soleh Yang kedua adalah orang yang mampu melalui ujian kehidupannya Yang diberikan oleh Allah SWT Yang ketiga adalah orang yang senantiasa bertakwa kepada Allah Dan yang keempat adalah orang yang bertawabat Masya Allah Bu Siapa di antara kita yang tidak pernah salah? Siapa di antara kita yang tidak pernah melakukan dosa? Tapi yakin ketika kita bertawabat kepada Allah Lalu melanjutkan dengan keimanan dan beramal soleh Insya Allah kita akan menjadi salah satu penghuni syurga Dan yang kelima adalah dengan istiqamah Di antara amalan-amalan yang bisa kita lakukan Agar kita tidak hanya masuk syurga tetapi juga memiliki rumah di syurga Yang pertama adalah kita berusaha mau menyedekahkan dari harta kita dalam pembangunan masjid Membangun masjid karena Allah Insya Allah Allah akan janjikan tempat seperti masjid bagi kita nanti di syurga Selain itu kita bersabar atas ujian yang diberikan oleh Allah SWT Lihat bagaimana Siti Asia binti Muzahim Istri dari Fir'aun begitu sabar melalui kehidupan Ketika kezoliman, kekejaman, aniaya yang diberikan oleh sang suami Dia tetap bersabar lalu berdoa kepada Allah Ya Allah bangunkanlah aku syurga di sisimu Jadi kita bersabar Lalu selain itu amalan yang bisa kita lakukan Agar kita bisa memiliki rumah di syurga Adalah dengan melaksanakan sholat sunnah 12 rokaat Yang kita paham sholat sunnah rawatib Jangan pernah tinggalkan sholat 2 rokaat Sholat sunnah kobliyah sebelum subuh Sholat sunnah 4 rokaat sebelum zuhur 2 rokaat setelah zuhur 2 rokaat setelah maghrib Dan juga 2 rokaat setelah isya Dan yang terakhir diantaranya adalah sholat 4 rokaat sholat duha Dan juga 4 rokaat sebelum sholat zuhur Dan juga membaca surat al-ikhlas sebanyak 10 kali Allahu alam disolat Alhamdulillahirrabbilalamin Terima kasih Ustazah dan tentunya dilanjutkan oleh Dr. Hasani silakan Kalau pemirsa yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran berbicara tentang surga Terkait dengan surga Dan hadis-hadis Rasulullah Atau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Menyatakan bahwa Seseorang saya Bunda-bunda sekalian Kita semua Masuk surga Bukan karena amal kita Tetapi karena anugerah Dari Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kita semua manusia mendapatkan kedudukan di akhirat itu Karena anugerah Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Empat anjuran Rasulullah Dalam menggapai surga Yang pertama kata baginda Nabi Afsus salam Tebarkan salam Sebarkan kedamaian Tadi Apa namanya Kita melerai Atau mencegah dari Berdebat saja Sudah dapatkan surga Emperannya itu Apalagi kita Afsus salam Menebarkan kedamaian Yang kedua Ayo terus kita memberi makan Sedekah dengan makan Dan seluruhnya Yang ketiga Wasilul Arham Jangan putus tali silaturahmi Bunda-bunda Terus kita tebarkan Silaturahmi Tali silaturahmi Dan Yang keempat adalah Wasallu Wannasu Niyamun Sholatlah kalian Kita jaga sholat Ketika orang-orang lain Sedang tertidur Qiyamun layil kita Maka Allah akan Jawab semua Jadi Kalau ibarat sinyal itu Kalau lagi banyak yang pakai Begini Sinyal kita Kadang-kadang Trouble Tapi begitu Di malam hari Orang lain tertidur Kita sholat Minta sama Allah Sinyalnya langsung Nembus Ke Allah subhanahu wa ta'ala Tadkhunul jannata Bisalam Empat Karakteristik ini Anjuran Rasulullah kita kerjakan Maka Dia Atau kita semua Akan dimasukkan Ke surganya Allah subhanahu wa ta'ala Bisalam Dengan damai Amin Ya Allah Ya Rabbah Amin Terima kasih Ustaz Hasani Dan juga tentunya Di segmen terakhir ini Kita ingin Ajak kepada seluruh Pemirsa dan juga Seluruh jamaah yang ada di studio Untuk Berzikir Bersolawat Serta bermuasabah Dipimpin oleh Ustaz Mahfuzul Kuluki Silahkan Ustaz Subhanallah Alhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala hawla Wala quwata Wala quwata Illa billahi Al-Ali Al-Azim Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Illallah Wallahu akbar Wala hawla Wala quwata Wala quwata Illa billahi Al-Ali Al-Azim Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Illallah Wallahu akbar Wala hawla Wala quwata Wala quwata Illa billahi Al-Ali Al-Azim Astaghfirullah Yah Allah Ya Allah ya Tuhan ke Pada pagi hari ini kami bermuhajat kepada You Ya Allah Mohon kepada You Ya Allah untuk mengampuni segala dosa-dosa kami Ya Allah menampuni semua khilaf kami ya Allah ampuni segala dosa orang tua kami ya Allah guru-guru kami ya Allah dosa kaum muslim dan muslimat ya Allah ya Tuhan kami kami sangat menembakkan agar kami bisa masuk dalam surga-Mu ya Allah kami sangat menembakkan untuk mendapatkan rumah di jannah-Mu ya Allah betapa indahnya rumah kondisi surga yang engkau gambarkan dalam Al-Quran ya Allah berikanlah kami kemampuan untuk meraihnya ya Allah berikanlah kami kemampuan untuk bisa melakukan amal-amal salat sehingga kami bisa mendapatkan rumah di surga-Mu ya Allah Astagfirullah Allahumma salli ala seyidina Muhammadin di ala awalina wal akhirina Allahumma salli ala seyidina Muhammadin unda sawah Al-Fatihah 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 Al-Fatihah